Halo sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Bowo, seorang disabilitas netra dari Purwokerto. Ini adalah sebuah bioskop berbisik yang berjudul The Music Box. Berhubung durusinya terlalu panjang, maka saya potong menjadi 6 bagian. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengikuti film Bioskop Berbisik ini, bisa cari di channel ini dengan cara mengetik Bioskop Berbisik The Music Box Part 1, Part 2, hingga Part 6. Oke, jangan lupa ya, di like, share, dan subscribe channel ini sebagai tanda dukungan teman-teman untuk kreativitas disabilitas netra seperti saya. Terima kasih. Lania Ada apa, Sophie? Apa yang ada disini sama kita? Apa? Si holoknya memang hadap ke belakang itu? Lampunya kan begini, kayak mau mati itu. Sophie mengangguk. Ada teman-teman atau temannya bernama Lania? Setemukah tidak ada. Siapa Lania? Sophie menghubungkan itu dengan teman-teman Lania. Dia yakin. Dia berfantasi melihatnya. Dia bicara dengannya. Di suatu malam, dia keluar di taman. Itu berita bagus. Dia mulai bicara lagi. Ini selalu amal baik. Dia sok berat. Dia tidak bicara, ceritakan teman-teman. Itu hanya sebuah fase. Dia akan mengatasi, kau sangat baik, mau meyakinkanku. Rumah itu berat. Juga bekerja. Dan Sophie begitu aneh. Terima kasih. Dia hampir meyakinkanku. Jika ini membantu, kau bisa ke rumah untuk sesinya. Mungkin dia akan merasa lebih nyaman. Terima kasih. Lima, empat, tiga, dua, satu. Dia lagi bermain di luar bersama Lania. Sekarang lantai atas ya. Nyari-nyari Melania itu. Padahal anak kecil loh. 6 tahun ini kali. Tapi actingnya juga bagus. Ya, mencari di kamar. Itu kuda-kudaan boneka. Kuda-kudaan itu gerak-gerak sendiri. Yang mencari ke lotang. Tiba-tiba pintu, pintu kamarnya itu tertutup. Akan kutunjukkan warna dan katakan pendapatmu. Ini si holoknya kembali motor. Dia melihat ramput di belakangnya. Itu kan sekelap klip loh. Terus kemudian seperti membentuk bayangan. Anak gadis, rambutnya panjang, pirang. Itu pakai ini. Ini Annabel nyari-nyari. Sofi. Kayaknya itulah yang difoto. Anaknya ini mungkin yang punya rumah. Ini kotak musiknya berbunyi lagi. Seperti yang dimimpinya ada seseorang yang berhubungan pakai kain putih. Sofi. Ini kan semalam dia mimpi gitu kan. Yang gelisnya gitu. Sama seperti yang dimimpinya. Nanti dilihat. Siap-siap ya. Sejujurnya apa. Anak kecil gitu. Pakai kayak jauh pengantin gitu. Maksudnya ditutup dikit gitu kan putih. Kemudian dia Annabel dari belakang coba membuka itu. Kemudian Annabel pingsan. Annabel pingsan. Nah, tahu-tahu mudah kondisi malam ya. Ini malam nih. Si Annabel baru tersadar. Ada ketukan di pintu. Dia melihat Sofi tidur di sofa. Sambil dengan kotak musiknya. Ada ketukan di pintu lagi. Kemudian dia buka. Ternyata. Ternyata adalah dokternya. Si Holok. Kita berbicara apa? Aku baik-baik saja. Ya. Bagaimana aku bisa jatuh? Aku tidak ingat. Aku jatuh begitu saja. Aku tidak mengenal. Tapi aku tahu kotak bandai rohong. Ada sesuatu yang membuatku takut. Tahan es di sini. Tahan es di sini. Aku cuma sakit aku yang bermasalah. Aku tak sehat. Dan aku takut jaga seperti ini terus. Aku butuh terapi. Itu fantasi anak kecil. Itu fantasi anak kecil. Itu menakutkanku. Dan aku jadi gila. Tidak Annabel. Aku di sini karena ingin menunjukkan video sesi bagi ini. teman khayalanmu. Teman khayalanmu. Tuhan. Tuhan. Tuhan hanya aku dan Sophie. Apa yang dia inginkan? Kenapa dia ikuti Sophie? Aku tidak tahu Annabel. Apapun itu dia terhubung dengan kebonokanmu. Mungkin dia di loteng. Aku jadikan semua yang aku anggap benar. Andai aku belum melihat videonya. Aku tidak akan pernah percaya kau. Kotak musiknya. Semuanya beral sadia menemukannya. Dikubur di kotak ini di taman. Bisa ikut aku ke perpustakaan? Di buku ini ada simbol mirip yang ada di kotak. Aku ingin tahu siapa yang pinjam bukunya. Apa artinya itu? Kau pikir siapapun yang pernah pegang buku ada orang yang menulis simbol itu di kotak? Dan menguburnya? Entahlah bisa saja. Hanya ini alasannya masuk akal. Eva, si perstakaawan bisa membantu kita. Tahun berapa pokok pinjaman itu kembali? Perpesaan dibuka 1962. Eva, aku penasaran. Siapa yang pinjam bukunya? Annabel, aku tidak bisa. Maaf. Maaf. Kenapa ingin tahu? Kau tidak tahu dia ada itu. Terakhir kali, isi jam tahun 1989. Margaret White. 34. St. Louis Street. St. Louis Street. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sophie, ayo pergi. Bukankah itu rumahmu? Jadi mantan penyama mungkin menguburnya. Kau tahu di mana mereka sekarang? Dia mati dua tahun lalu. Aku harus tahu apa arti simbol itu. Annabel, bisa kemari? Kau tak salah itu membahas semua hal gaib. Aku mendengar kecakapan kalian. Ada seorang wanita. Dia sering kemari dan menjemah buku-buku gitu. Maka, paranormal. Tapi dia tahu banyak hal gaib. Dia baik juga. Mungkin dia bisa membantumu. Eva. Apa, boleh ditapkan di situ lagi? Silahkan. Saat aku pergi bisa. Tolongkah aku tinggalkan segeramu? Ya. Ini alamatnya. Terima kasih. Hai. Hai. Aku Annabel Spear. Kamu cari yang nyawir. Nels. Ini sudah nangis. Dia tidak menjadikan orang hari. Maaf mengganggu. Tapi aku misalkan dia bisa membantuku. Kamu coba mencari makna simbol. Aku. Aku putus asa. Aku putus asa. Silahkan di maaf. Tapi Morris sesuatu bukan orang suci. Aku melewatkan sesuatu. Orang hari ini mau namaimu. Aku berbicara hanya beberapa menit. Di pintu. Di pintu. Nah ini ketemu sama paranormal. Si Shopee ditinggal sama pustakawannya. Sampai dengan kotak musiknya jangan-jangan nanti itu pustakawannya mati. Ini sedang konsultasi sama Pustak Anu. Paranormalnya. Tentang simbol. Yang di buku. Eh yang di kotak musik itu. Yang di peti. Yang mau untuk mengubur kotak musik. Ditulis bahasa latin. Jika kau disini untuk minta bantuanku. Kau pasti percaya pada hal-hal gaib. Kulihat simbol yang tercatat di buku ini. Diukir di kotak yang kau pernah akan ku dapat. Boleh ku tahu dimana kau menemukannya? Dikubur di taman. Jika aku jadikan kau. Akanku kembalikan ke tempat dikuburkan. Itu peringatan. Simbol ini berarti itu sudah dirasuki. Biar ku jelaskan. Kadang-kadang jiwa disiksa menempel di objek. Atau tidak mau lepas. Seperti tempat berhantu. Ada juga benda berhantu. Semakin lama bersama objek itu. Semakin pemiliknya terhubung dengan itu. Sampai tidak bisa hidup lagi tanpa itu. Jiwa tersisa juga bisa mempengaruhi keperibadian pemilik. Buat mereka menyerap energi positif atau negatif atau apapun itu. Positif atau negatif dalam antrian apa? Positif atau negatif in what sense?